Bisa terlihat nggak disini Untuk chatnya Untuk polong chat Gambar 1 atau 2 Oke udah ada yang jawab Gambar pertama Gambar pertama Ya Ya benar sekali ya Untuk Oh masih ada yang Menjawab Belum ada yang milih 2 ini Kalau boleh tahu Ada yang bisa memberikan alasannya Suara terdengar jelas Di kota Yogyakarta Oh ya Terima kasih Ong Yogyakarta Oke untuk Produk tisu ini Yang biasa kita jumpai di kamar mandi Itu kita lihat Ada 2 penempatan model Yang pertama Kita letakkan Di bagian ujungnya Di depan Dan yang kedua Di baliknya Kenapa yang pertama itu Lebih Bagus penempatannya Lebih enak digunakan Karena Yang pertama Ketika kita Tangan kita menjangkau Tisu tersebut Kita lebih mudah Meraihnya Dibandingkan Yang kedua Ketika kita Meletakkan Seperti gambar yang nomor 2 Kita harus merogoh ke bawah Menarik tisunya Kadang kalau tangan kita basah Dan terkena di bagian Tisu yang masih tergulung Itu akan merusak tisu yang Tergulung juga Makanya Perlu diperhatikan juga Dalam penataan Produk seperti Tisu ini ya Nah ini adalah contoh Yang baik dan Yang buruk Kemudian Ini ada Sebuah foto Yang viral Sekitar Satu tahun yang lalu Mungkin Sekitar tahun 2019 Akhir Kayaknya itu Ada sebuah toilet Di stasiun Siamis Toilet tersebut Sudah digunakan Karena terlihat Dari jejak-jejak kaki Di dalam toilet tersebut Nah Apa yang jadi masalah Di sini Yang jadi masalah Adalah Ketika pengguna Itu masuk Dia akan Merasa heran Kenapa Tidak ada Sekatnya Antara Water closet Yang satu Dengan yang lainnya Mungkin Kalau anak kecil Masih bisa lagi Maklumi Menggunakan ini Tapi kalau yang Sudah dewasa Akan Jadi masalah Kalau Menggunakan Toilet seperti ini Nah ini adalah Contoh produk Yang tidak Sempurna ya Dan akan Dampaknya akan Mengganggu Si pengguna Kemudian Ada lagi Ini Sebuah Pintu Yang instruksinya Kita disuruh Untuk membukanya Kita diperintahkan Untuk menarik Pintu tersebut Nah ini terjadi Misleading ya Antara informasi Dengan Secara fungsinya Kita bingung Karena Gimana nariknya Tidak ada gagangnya Kan Masa kita harus Menarik Di bagian Kayu itu Nah akan Susah Pengguna tersebut Nah produk Ini juga Adalah Contoh Penerapan UA UX Yang tidak tepat Ada sebuah Yang mana Gagangnya itu Terletak di Bawahnya Lubang Letak keluarnya Air Sehingga Pengguna Akan Susah juga Ketika Menggunakan Nanti Keluarnya Akan Kena tangan Kita Sama juga Seperti gelas Gelas yang Gagangnya Biasanya Vertikal Terus kita Rubah desainnya Menjadi horizontal Si pengguna Tersebut Juga Akan Kesusahan Untuk Memegang Gelas tersebut Ternyata Bukan hanya Produk-produk Yang Biasa saja Yang kita temui Agak aneh Tetapi produk Keluaran Apple Pun juga Memiliki Desain yang Sedikit Miss ya Menurut saya Jadi ini ada Magic Mouse Itu Mouse wireless Yang dikeluarkan oleh Apple Biasanya Digunakan di Desktopnya Apple Nah itu Lubang Untuk Searchingnya Terletak di Bawah Sehingga Ketika kita Melakukan Pengisian Padre Kita harus Membalik Mouse tersebut Dan kurang Efisien ya Padahal Sudah Posisinya Sudah Bagus Sesuai Dengan Penggunaannya Tetapi Ketika kita Mengisi Petray Harus Membalik Dan Tentu Tidak Bisa Digunakan Ketika Pengisian Kalau Dibalik Nah Ternyata Aplikasi-aplikasi Yang Sudah Besar Seperti WhatsApp Kalau kita Amati Masih ada Hal yang Membuat Pengguna Kurang nyaman Mungkin kita Pernah Tuh Ini bukan Pengalaman Pribadi Saya Tapi Mungkin Di antara Kita Ada yang Pernah Mengalami Jadi Kita Mau Ngepoin Mantan Kita Terus Kita Mau Ngepoin Mantan Kita Yang Baru Aja Nikah Nah Niatnya Ingin Buka Foto Profil Biasanya Buka Foto Profil Di Bagian Kiri Atau Enggak Di Profil Namanya Itu Kan Kita Klik Enggak Sengaja Ternyata Tertekan Tombol Call Karena Dari Kita Menjangkau Ke Apa Tombol Namanya Itu Agak Jauh Jadi Enggak Sengaja Mencet Call Alhasil Nanti Ngapain Juga Dia Miss Call Miss Call Ketauan Mungkin Saya Pernah Masuk Group Baru Masuk Group Di Miss Call Sama Orang Ternyata Tak Cek Itu Adalah Orang Yang Satu Group Ternyata Dia Kayaknya Mau Ngecekin DB Nya Lihat Foto Profil Nya Mungkin Di Antara Bapak Bapak Ibu Ibu Teman Teman Disini Ada Yang Pernah Melakukan Itu Ya Bapak Bapak Terima kasih.